Halo guys, selamat malam. BSD atau Buming Serpong Damai sudah terkenal banget menjadi salah satu kawasan yang paling modern di Tangerang Selatan. Sekarang aku sedang berada di satu mall yang ini tuh baru buka guys, di kawasan BSD. Namanya adalah Isvara dan mall ini tuh terletak di sebuah lahan yang mungkin aku bisa bilang ini masih cukup kosong ya lahannya, masih luas banget. Sekarang seperti biasa, aku akan eksplor secara detail seperti apa Isvara Lifestyle Center atau mall yang berada di kawasan BSD ini supaya bisa menjadi mungkin guide dan juga referensi untuk kalian. Apakah sekarang udah worth it untuk berkunjung ke sini atau belum. Jadi langsung aja kita lihat bersama seperti apa Isvara yang ada di kawasan BSD. Nah, jadi si Isvara ini dari yang aku tahu ya karena aku juga gak familiar dengan semua area di BSD ini cuman patokannya itu dari AIS BSD itu masih lurus lagi guys lurus sampai ketemu jalan yang itu kosong banget jadi tadi pas aku kesini tuh jalan tuh bener-bener kayak yang melewati lapangan luas gitu kawasan yang masih kosong banget terus masuk ke dalam sebuah area yang lumayan kecil jalan ya dan ketika udah mau nyampe di Isvara ini itu ketemu lagi sama sebuah kawasan jalannya gede tapi kawasan masih kosong banget guys seperti yang kalian lihat di sepanjang Isvara ini itu tuh masih banyak banget lahan kosongnya jadi mall ini atau tempat ini itu dibangun di sebuah lahan yang masih belum terlalu ada apa-apanya guys parkiran mobil aku gak tahu kayaknya disana tuh ada lagi sih sebenernya di sisi sebelah sana cuman aku tuh tadi kan masuknya dari yang jalan-jalan raya yang lebar ini ya itu disini langsung ada tersedia parkiran mobil ini sih sekarang kondisinya sepi ya karena aku syuting ini di hari biasa mungkin kalau weekend akan cukup full disini cuman parkirannya ya cukup luas lah ya cukup mabadai gitu loh untuk mobil terus dari parkiran mobil yang aku berada saat ini itu sebenernya kita udah bisa melihat beberapa tenan-tenan yang buka di Isvara ini guys beberapa tenan yang udah kelihatan dari area parkir aku berada sekarang itu ada kelihan bol ini ada Hakata Ikousha nah ini katanya adalah sebuah ramen shop original Jepang gitu guys terus nantinya juga ada tempat cukur rambut juga guys di dalam Isvara ini Isvara ini memiliki bentuk bangunan yang kayak mengotak atau geometris gitu ya guys ya jadi kalian bisa lihat ya ini tuh ruangannya bener-bener terbuka gak ada AC dan dia itu setiap tenan yang tadi aku udah kasih tunjuk juga itu berada di satu ruangan sendiri memiliki satu ruangan sendiri lebih tepatnya disini ada petunjuknya sebenarnya ya tuh ada Platinum Cineplex ada The Light Atrium Ion Supermarket Funtasia terus ada Chief Kang Tang Reflexology yang katanya merupakan refleksi Thailand terbesar juga di Indonesia dan juga ada billiard S-Cube Billiard yang pertama kayaknya aku tertarik ke sebelah kiri guys ini ada sebuah jembatan berwarna gitu yang cukup menarik perhatianku ya jadi destinasi pertama kita coba lihat dulu aja kesini ya ada apa di balik dari jembatan ini nah sepertinya jembatan ini lumayan bisa menjadi spot foto yang cukup estetik ya buat kalian-kalian yang berkunjung ke Isfara ini terus katanya sih kalau yang aku baca dari artikel ya itu di Isfara ini tuh terbagi menjadi 4 kawasan gitu loh ada Urban Grove Springfield The Light Atrium sama Sunset Boulevard guys aku gak tau itu yang mana aja kawasannya cuman ya kita coba explore aja satu-satu ya guys ya sebenernya kalau yang aku rasain sih sekarang kayak ya masih kayak ya udah aja sih sebenernya ya sebuah kawasan terbuka yang potensinya ini gede banget nih sebenernya kalau misalnya mereka udah open 100% ya kayak ini masih ada yang coming soon lantai dan juga bangunannya juga aku dari tadi ngerasa masih emang belum 100% gitu loh masih soft opening banget lah vibesnya nah oh ternyata ini guys ternyata dari jembatan ini itu kita bisa langsung ke Funtasia ini katanya sih yang aku baca merupakan sebuah playground dan juga children museum ya kalian bisa lihat playground dan juga children museum pas masuk ke dalam kalian bisa menemukan coffee shop juga guys ternyata wake cup nama coffee shopnya lucu ya namun tuh ini juga ada tempat dine innya juga mungkin dikhususkan kalau yang di area ini tuh buat mama atau bapak-bapak yang nungguin anaknya main di kalian jadi kalau lagi nungguin anaknya main itu bisa nongkrong di si wake up coffee shop ini gitu loh karena dia ada jendela yang langsung menghadap ke dalam playground ya jadi bisa sambil mantau anak-anak kalian juga mungkin seperti itu konsepnya nah terus ini adalah entrance nya untuk si Funtasia nya jadi kalian bisa lihat tiketnya ya bisa kalian teliti sendiri itu udah jelas disitu ketentuannya hari biasa hari libur terus juga ada diskon 30% guys katanya selama periode soft opening mungkin kita coba lihat dari luar aja kali ya karena katanya kalau kesini tuh harus pakai kos kaki oke jadi kita udah tau sekarang Funtasia ini memiliki satu tempat sendiri ya untuk si playgroundnya terus ada coffee shop juga di dalam yang bisa dipakai untuk para orang tua menunggu anak-anaknya main sekarang kita coba ke daerah sebelah situ guys itu udah apa ya disini juga ada ada lift ya aku tadi lupa ngasih tau ya di bawah ya sebenernya udah bisa dilihat tadi dari bawah disini ada lift juga yang sangat berguna untuk disabilitas gitu jadi memang ini juga cukup friendly ya untuk yang punya disabilitas jadi bisa menggunakan lift guys nah terus di lantai 2 ini kita sebutin lantai 2 lah ya itu ada Chin Kang Kang Thai Reflexology guys first Thai Reflexology in Indonesia guys bener jadi yang pertama ya udah udah pasti yang terbesar ya karena yang pertama aku tuh orangnya suka refleksi ya suka pijet tapi emang belum pernah nyobain Thai Reflexy sih cuman aku udah pernah nonton ya di satu video di youtube gitu tentang Thai Reflexy itu katanya enak banget gitu bisa membuat otot-otot dan ya seluruh badan kita kayak relax banget yang kayak metodenya sampe diinjek-injek gitu katanya terus kayak ditarik-tarik gitu lah dan lain-lain katanya sih cukup berbeda gitu loh dengan refleksi-reflexi yang biasanya kita mungkin kenal di Indonesia sudah aku bakal cobain nah jadi ini dalemnya guys dari si Chin Kang Tang Reflexi ini ya ada happy hour juga yang harganya lebih murah ya ini di hari Senin sampe Jumat sampe jam 1 siang aja cuman dari jam 9 pagi itu kalian bisa dapet harga yang lebih murah kalo yang normalnya kalian bisa liat disini nah sekarang kita coba liat ya guys ya ruangan-ruangannya kayak gimana jadi ini tempat tunggunya cukup cukup gede juga sih ya karena memang dia punya satu bangunan sendiri seperti yang lainnya di Isfara ini terus dia juga cukup nyaman sih kelihatannya untuk refleksi-reflexinya itu akan ada di ruangan-ruangan kayak gini ya kan wah ini nyaman sih apalagi sekarang suasananya sepi nah kalo misalnya tempat-tempat refleksi kayak gini aku tuh lebih suka yang suasananya sepi guys lebih enak kan lebih tenang gitu lagunya udah mendukung banget terus yang aku suka juga ini tuh terasa ini ya apa harum banget gitu untuk si tempatnya nah ini kayaknya ruangan-ruangan private ya guys terus tadi konfirmasi juga dari emasnya katanya kalo yang tie refleksinya itu pijet tanpa minyak guys dan bener banyak yang kayak dikretek-kretek di stretching seperti yang aku liat di youtube ya cuman ada juga yang kombinasi tadi kalian bisa liat juga tadi kan di daftar harganya itu bisa kombinasi tie dan juga refleksi biasa dengan oil untuk tempatnya menurut aku cukup oke rasanya apakah oke atau enggak sebagai orang yang cukup suka pijet ya kaum-kaum jompo sepertiku very soon aku akan coba tempat ini guys nah dari Chin Kang Tang refleksologi di seberangnya itu ada tempat main billiard guys namanya adalah Ice Cube Billiard and Bar wow wih mantep nih ada bar nya juga guys kita coba minta izin lagi ya tadi di tempat refleksi bu di izinin nah semoga disini di izinin juga guys untuk kita liat ke dalam aku habis masuk ke tempat billiard nya aku gak langsung nge-vlog disana karena musiknya gede banget guys potensial copyright banget ya cuman tadi aku ngambil-ngambil gambar disana dan kenalan langsung sama manajer dari si Ice Cube Billiard itu baik banget dia aku tadi di kasih tournya keliling tempat billiard nya menurutku si tempat billiard yang namanya Ice Cube Billiard ini cukup unik guys dia tempatnya luas desainnya juga unik menurutku terus yang nanya-nanya berapa sih untuk main si billiard nya gitu ya nah kabar gembiranya ini kan aku harusnya tayangnya masih di pertengahan Agustus ya selama bulan Agustus ini itu kalian bisa main billiard di Ice Cube ini satu jam itu free guys hanya dengan kalian follow Instagram dari Ice Cube aja infonya seperti itu terus nanti setelah bulan Agustus itu katanya hitungannya itu per menit guys jadi unik banget gitu si tempat billiard ini itu hitungannya bukan per jam tapi lebih ke per menit per menit itu akan di charge kurang lebih 2000 rupiah tadi seingetku ya jadi kalau misalnya kalian mau main cuma kayak 15 menit 16 menit itu tuh bisa guys jadi kayak gak strict yang kayak kalau misalnya main harus per jam tadi aku sempat nyobain mocktail dibikinin guys signature mocktailnya kalian bisa lihat footage-nya jadi disini aku juga dapet minuman complimentary juga guys ini adalah katanya mocktail signature ya signature mocktail ya dari Ice Cube dari Ice Cube masnya bartender udah jago banget nih kayaknya ini masnya kita coba guys campuran sprite sama syrup strawberry ini ya syrup strawberry sama sedikit kita pake lime-nya oh pake iya iya asam-asamnya dari lime-nya itu buah lime asli langsung mantap enak banget buat istirahat main biliar haus harganya juga gak terlalu mahal tadi berapa 40 ya 40 ribu guys bisa dapet mocktail kayak gini mantap banget nih masnya jangan lupa kalau kesini mampir sama mas mas siapa nih mas siapa dengan saya Taufan Taufan mas Taufan bartender expert guys bisa dikunjungin dari segi staffnya pelayanannya menurutku oke banget ya mereka welcome banget jadi boleh dicoba nih salah satu tempat di Isfara yang untuk saat ini ya belum jadi 100% si malnya tapi untuk saat ini itu worth it untuk dikunjungin kalau misalnya ke Isfara yaitu main biliar di Ice Cube Place nah guys disini itu kita bisa lihat ya akan ada ion supermarket yang gede banget cuman sayangnya sekarang belum buka guys masih bener-bener dalam tahap pembangunan ya cukup awal sih cuman kalau kata security tadi aku tanya infonya katanya memang digeber pembangunannya ya supaya nanti Desember udah jadi jadi kalian bisa expect ada ion supermarket yang besar di Isfara itu mungkin akhir tahun 2024 ini guys sekarang lagi dibangun jadi dia menyatu sama Isfara nya gitu ya jadi lengkap lah disini gitu nah jadi katanya sih kalau untuk sekarang ini sebenarnya sekitar 60% lah untuk Isfara ini jadinya kita bisa expect 100% nya atau grand opening nya dari Isfara ini untuk terjadi di akhir tahun katanya sih gitu kemungkinan di akhir tahun 2024 guys nah dari si tempat Ice Cube Billiard sama si Thai Massage Thai Reflexi ini lantai duanya itu tuh di tengahnya di centernya itu ada spot yang bisa dipakai untuk kayak ini ya duduk-duduk sekedar bersantai di tengah mall Isfara ini ya di tengahnya itu yang ada layar itu info yang aku dapat katanya setiap hari daily itu suka ada pertunjukan-pertunjukan itu salah satunya adalah live music jadi suka ada live music nah dari si area panggung di tengah ini itu sebenarnya kita bisa menemukan cukup ya beragam restoran lah ya ini kita coba ke sebelah sana jadi kayak disini itu dia konsepnya lebih ke taman gitu ya lebih ke taman area-area terbuka dan di sisi-sisi samping sebelah kanannya itu ada restoran yang bisa kita kunjungin Doggy Townnya tuh belum buka ya oke aku kira tuh udah buka guys ternyata belum terus disini ada Raffles juga baunya enak banget lagi ini masih lumayan rame tuh yang makan disini terus disini tuh ada Chikuro namanya nih tuh Chikuro World's First Longfield Crunchy Chicken ih menarik nih kayaknya ya setnya aku udah jam 9 lebih guys BTW ini mallnya tutupnya jam 10 jadi aku udah harus cabut ntar lagi kayak emang kerasa sepi banget sih sekarang guys ternyata disini ada bebek tepi sawah juga dia udah buka dan tempatnya ini bagus ya restorannya si bebek tepi sawah ini tuh ini bisa menjadi salah satu opsi kalau kalian pengen makan bebek di Isfara nih ada bebek tepi sawah guys nah terus ternyata ini aku bisa bilang mungkin area yang lebih ke belakang ya dari yang tadi aku masuk awal itu masih ada satu kawasan lagi satu area lagi guys memang kalau di area ini tuh rata-rata belum buka untuk tenan-tenannya baru si bebek tepi sawah tadi cuman ada satu spot yang dia mirip sama yang jembatan bunder tadi ya yang aku masuk yang aku naikin ke area Funtasia cuman kalau ini tuh kayak bener-bener pure buat foto gitu deh kayaknya nah terus disini juga ada konsep garden lagi ya disana ternyata juga ada ini guys tempat apa baju juga ya yang aku harapin juga ya kedepannya akan lebih banyak lagi toko-toko yang khusus untuk lifestyle kayak toko baju dan lain-lain gitu loh jadi konsep mallnya tuh lebih kerasa lagi gitu tapi ini adalah satu area yang bisa kalian kunjungin juga di Isfara BSD ini guys ini area-nya cukup estetik aku bisa bilang ya tuh dia ada kayak semacam ini apa sih konsepnya UFO atau apa nih gak tau juga sih tapi ini area-nya lucu guys terus disana tuh ada ini tempat parkir motor ternyata tuh letaknya di belakang ya guys gitu oke guys jadi kurang lebih seperti itu eksplorasiku di Isfara mall terbaru yang ada di BSD ini overall sebenernya kalau dari pendapatku pribadi tempat ini tuh memiliki potensi yang besar gitu loh secara tempat dia unik ya kan mall dengan konsep terbuka mengingatkanku sama beberapa tempat-tempat yang ada di PIC sih ini terus juga secara tenan dia juga banyak yang cukup menarik ya Thai Massage pertama di Indonesia tempat billiard yang bisa buat hangout dan tempatnya juga seru dan asik banget restoran-restoran yang juga menurutku gak mainstream semua jadi menurutku dia potensinya itu oke banget gitu loh cuman memang untuk sekarang aku gak bisa bilang ini 100% sudah menjadi sebuah tempat yang oke karena rata-rata tenan yang dari tadi aku lihat itu belum buka atau alias masih coming soon guys kalau ditanya apakah sekarang udah worth it untuk datang ke Isfara ini menurutku worth it untuk melakukan beberapa hal kalau kalian memang mau sekedar melihat tempatnya menurutku itu juga oke sih ada beberapa spot yang instagramable dan menarik untuk di foto-foto tapi beberapa tempat menurutku bisa menjadi cukup worth it untuk kalian kunjungin yang pertama yang pertama adalah si billiard yang tadi aku kunjungin guys itu menurutku kalau kalian lagi nyari tempat billiard dan mau hangout juga sama teman-teman kalian apalagi sekarang di bulan Agustus ini masih ada promo yang tadi aku bilang itu kalian bisa kunjungin si ice cube billiard itu ya dia ada barnya juga dan info tambahan juga yang tadi aku lupa sampein ternyata si tempat billiard ice cube itu bukanya sampai jam 2 pagi guys kata manajernya jadi kan si isfara ini kan bukanya cuman sampe jam 10 malam ya sekarang udah mau tutup nih udah mau jam 10 cuman untuk si ice cube nya itu buka sampe jam 2 guys jadi kalau kalian mau dateng tengah malam berkunjung ke ice cube itu masih bisa terus yang kedua kalau kalian mau mencoba time massage yang baru pertama kali buka di Indonesia dan tempatnya di isfara ini menurutku juga cukup worth it untuk dikunjungin tempatnya tadi terlihat nyaman soon pasti aku bakal coba kesana karena aku adalah orang yang suka banget pijet terus juga beberapa makanan-makanan kayak ramen Jepang itu juga menurutku oke untuk dikunjungin juga guys jadi ya kalau nanti udah jadi 100% di akhir tahun ya rencananya aku akan bikin lagi kontennya untuk melihat update-nya seperti apa dan aku berharap sih ketika beneran jadi total itu tempat ini layak banget untuk dikunjungin harapan aku seperti itu jadi kurang lebih seperti itu guys jika kalian suka dengan kontenku boleh di like dan di subscribe untuk vlog cafe review dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya terima kasih dan kita ketemu lagi di video-video ku yang berikutnya bye-bye bye